Mobil sedan di Jalan Mangun Sarkoro, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, terbakar, diduga karena tangki bahan bakar bocor, tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian tersebut. Namun hampir seluruh bagian mobil tersebut terbakar. Kejadian tersebut terjadi sekitar puluh pukul 19 WIB, Rabu, 5 April 2023, akibat kebakaran tersebut, sejumlah warga yang berada di sekitar Jalan Mangun Sarkoro panik, bahkan beberapa toko ritel ditutup. Dari Wardiman, 38, saksi mata mengatakan, kejadian tersebut berawal ketika mobil sedan jenis Timor dengan nomor polisi F1243B melaju dari arah Jalan HW Cokro Aminoto menuju Jalan Mangun Sarkoro, saat di lokasi kejadian terlihat bahan bakar. Dari mobil itu keluar, dan api tiba-tiba muncul di bagian depan mobil supirnya langsung keluar menyelamatkan diri. Katanya, setelah itu lanjut dia, dirinya langsung membawa alat pemadam api ringan, apar, yang terdapat di sekitar lokasi kejadian, setelah supirnya keluar saya berusaha membantu memadamkan api dengan apar. Tidak lama api yang muncul di bagian depan padam. Tapi saat membuka pintu mobil api muncul lagi, dan menyambar ke seluruh bagian mobil. Katanya, selain itu, ia mengungkapkan, akibat kebakaran tersebut membuat sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian panik, bahkan beberapa toko langsung ditutup karena khawatir api menyambar. Tidak lama setelah itu, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, dan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 15 menit. Petugas Damkar berupaya melakukan pemadaman, katanya. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, jalan Mangun Sarkoro yang sempat ditutup akibat kebakaran itu, kini sudah mulai kembali dibuka dan dapat dilalui kendaraan. Bagaimana? Lurus. Mas tadi saya tanya, mobil kembaron, mobil kembaron. Mimpinan ada berlebihan, misalkan, pemadaman lain, mas di luar. Lagi-mati setelah 2 mobil pemadam ketungan? Ya, mas di. Mas, di bawah, ada ada opi. Itu waktu belok atau gimana mobilnya? Mas, lurus. Mas yang kelihatannya, mas lurus. Ada opi di bawah. langsung teriak satu orang di warga sempat pada panik jangan lupa like, subscribe, dan share ya